Intro Hai, kembali di Hidup Sehat Bersama saya, Tansomadina dan Dr. Vito Damai Kali ini kita bahas mengenai hal yang paling ditunggu-tunggu Bagi setiap orang, kalau ditanya sensi berat badannya berapa Sekarang beratnya berapa Apalagi kalau wanita ditanya, beratmu berapa Aduh bisa diterkam kalau dibilang gemukan ya Itu kata-kata yang tabus kali itu di ucapkan Iya dong, kalau dibilang berapa Memang gemukan Kamu mau saya makan Aduh ya, ngomong-ngomong Intan beratnya Eh, sorry, beratnya berapa Kita ini selalu ketan fit dan juga langsing Apa rahasianya, pasti ada dietnya deh Iya dong, aku selalu nahan lapar Aduh, nahan lapar Berapa lama? 40 hari Pingsan dong Nanti gak kuat siaran di sini Itu sekarang, bukan hanya perempuan Tapi laki-laki juga, itu merupakan dilema Kalau malam-malam ya Itu kalau perut udah lapar, keroncongan Saya ada dilemanya Pusing nih, kalau misalkan gak makan Lapar, tidur gak bisa Iya Tapi kalau habis makan, nyesel Iya Aku bingung Tapi itu aku bingung ya Kenapa aku tuh kayak laparnya tuh malah tengah malam ya Itu dia, memang Ada menu-menu yang boleh dimakan tengah malam Apa coba? Apa aja? Air putih ya Aman ya Depan kita sudah ada menu makanan yang paling sering kita temui sehari-hari Nah, kita mengetahui nih kira-kira berapa kalorinya Dan ini aman gak sih dimakan untuk menu makan siang, menu makan malam, menu makan pagi, setengah makan malam pagi Nah, langsung saja kita undang dokter, dokter Samuel Utoro, spesialis Gizi Klinik Halo Halo dok, selamat siang dok Selamat siang Lihat nih, dokter Samuel Utoro, badannya masih sharp dan keren banget kan Iya, gak cuman Pasti pemisar pengen kayak gitu juga deh Iya, gak cuman badannya aja, tapi kulitnya tuh liat long, glowing Dokter, kalau kayak gini pemisar takut curiga nanti ya Apakah benar dokter bisa gak makan seberapa lama, berapa hari gitu ya? Atau makan tetap? Itu dia, orang salah Kalau bilang namanya diet ingin melangsingkan, terus gak makan Yang tadi intern bilang, tahan makan Bukan, justru harus makan Oh Ingat, dan makanan harus terpilih Terpilih yang bagaimana? Jangan yang padat kalori Karena prinsip, kalau menurunkan berat badan, mengurangi makanan yang masuk Mengurangi loh, bukan tidak makan Tapi kan dok, kalau gak makan, kan gak ada kalori yang masuk, jadi kurus Loh, salah Loh, salah, jadi begini Anda, kalau ingin melangsingkan, menguruskan, ingat aja timbangan Sebelah kiri makanan yang masuk, sebelah kanan makanan yang dibakar Yang namanya proses pembakaran Nah, ini timbangan, kalau Anda kelebihan berat badan Makanannya diringanin, dikurangin Tapi ininya diberatin Kalau Anda gak makan, pembakarannya justru turun Akhirnya ya sama aja, kalau orang Jawa bilang bodo wai Oh gitu, itu kalau orang Medan bilang samjuhong ya Sama juga bohong Iya, jadi tetap harus makan Dok, tapi kan aku kan ini kan makannya bener-bener aku kurangin Bisa termasuk jarang ya, tapi olahraga aku juga banyak nih dok Cuman kok gak turun-turun ya dok ya Hati-hati, Anda olahraga jangan over training Kita prinsip, kalau mau menurunkan berat badan, harus yang sehat Orang yang olahraga berlebihan, justru itu hati-hati Kenapa? Bisa timbul pelepasan radikal bebas berlebihan Radikal bebas yang lepas berlebihan, kalau gak ditangkal Anda bisa kena berbagai macam penyakit Serangan jantung, kena stroke Jadi kita tetap makan, olahraga harus Tapi jangan berlebihan Oh, begitu harus olahraga setiap hari yang berat-berat gitu Salah, karena punya konsekuensi lagi dalam program pelangsingan Kalau Anda olahraga berlebihan, lapar Laper kan akhirnya apa? Yang harusnya makannya setengah porsi Jadi makannya pengennya dua porsi gitu Nah, itu yang harus dimengerti Kalau temannya Intan ya, Jello ya Julio Lopez, oh itu pemain sakap bola ya Jennifer Lopez ya Itu artinya olahraga bisa sampai tiga kali, empat kali sehari Ungurnya 52 tahun Itu gimana dok? Mungkin olahraganya bukan yang berlebihan yang berat kali ya Pesalsa jadi Olahraga itu, kalau Anda lagi program pelangsingan Cukup satu kali Tapi dipilih Pilih yang bagaimana? Olahraga yang membakar lemak Oh, catur misalnya gitu ya Kita akan bahas mengenai diet yang nggak pernah sukses Apa solusinya? Jangan kemana-mana, tetap dalam hidup sehat Tapi memang semakin meningkat Karena dari riset kesehatan dasar Indonesia Mengatakan bahwa di Indonesia penduduknya itu Lebih dari 1 per 5, bahkan 1 per 4 di beberapa daerah Mengalami kegemukan Obesitas sentral Kalau kita lihat lingkar pinggangnya Lingkar pinggang orang kegemukan itu Kalau perempuan di atas 80, laki-laki di atas 90 cm Orang Indonesia Dan memang ternyata banyak sekali orang yang berita kegemukan Bahkan melebihi orang yang kurskering Yang kurskering ternyata cuma 11 persen-an di Indonesia itu Cuma 11 persen? Iya, nah ternyata berarti orang lebih banyak yang obesitas ya Dan ini menjadi sumber memakai penyakit Dan satu, saya tambahkan Sekarang, insiden penderita obes pada anak meningkat besar Dari anak-anak aja udah obes Dari anak udah obes Nah ini nanti akan mempersulit penanganan orang-orang obes Pada saat dia dewasa Kalau dari anak juga gemuk terus Itu akan lebih sulit dibanding yang gemuk setelah dewasa Iya, itu bahaya Nah ini juga pasti pemirsa di rumah Atau masyarakat di rumah pasti banyak banget ya Yang mau mengajukan pertanyaan langsung ke dokter Sam Boleh langsung aja telpon Di bawah ini, ke nomor telpon yang ada di bawah sini Nanti pokoknya dokter Sam akan menjawab ke lukesah kalian Ini sesi curhat boleh ya dok ya? Boleh silahkan Ini jangan sampai nangis-nangis ya nanti ya Bawa emosi Oke, langsung disambil menunggu Kita fakta atau mitos yang pertama Ini ya Diet tidak boleh makan daging Ini fakta atau mitos? Fakta Terutama daging yang berlemak Jadi daging itu ada garis-garis putihnya kan Nah itu lemaknya tinggi Jadi prinsip yang namanya diet ingin menurunkan berat badan Jumlah kalori Jumlah kalori Jadi ada satuan Sama sekali Itu satu Kedua, buat orang-orang tertentu yang menderita anemia kekurangan sel darah merah Ya, seminggu dua kali boleh kita berikan Tapi, porsi makanan lain tetap harus kita atur Kalau saya memberikan diet ke pasien Itu saya kasih sekitar 1000-1200 kalori Kenapa? Karena dari penelitian Pemberian kalori yang hanya 1000-1200 itu yang paling aman Jadi cukup untuk hidup sehari-hari Tidak bikin pusing kepala Tidak bikin mamas Tidak bikin bete Tapi juga tidak bikin gemuk Karena kalau gemuk juga jadi pusing kepala juga Pokoknya gemuk pusing salah Tidak makan juga salah Tapi makanya harus benar Nah ini caranya nih Makanya saksikan terus ya Dok, ini juga nih ada nih menu-menu diet yang sempat populer Salah satunya adalah diet mayo Ini katanya terkait dengan fakta dan mitos Bahwa tidak boleh mengkonsumsi makanan yang ditambah garam Pada saat diet Ini fakta atau mitos dok? Ini mitos Mitos Jadi boleh sebenarnya Saya juga heran Kenapa diet mayo yang masuk ke Indonesia menjadi tanpa garam Seharusnya dok? Padahal yang di negaranya boleh Karena garam itu penting Buat apa? Buat semua fungsi organ kita Otot, otak itu butuh Butuh garam Kemudian garam juga akan mengikat air Ini orang suka makan tanpa garam Oh saya lebih cepat kurus Iya jelas Lebih cepat turun berat badan Tapi turunnya apa dulu? Kita kan mau nurunin lemak Iya Kalau nggak ada garam Yang keluar apa? Air Karena tugasnya si garam Salah satu komponen kimianya itu natrium Itu mengikat air Kalau nggak ada Ya airnya keluar Ya turunnya cepat Baik itu ada yang Oke ini udah ada yang nelfon nih ya Langsung Halo selamat siang Selamat siang Selamat siang Ibu dengan siapa? Di Kediri Dengan Ibu Yohana di Kediri Oh di Kediri Ibu Yohana di Kediri Baik Ibu silahkan Curhatannya apa dulu? Saya mau tanya Kalau pas di syarapan itu Kediri saya akan males makan nasi Saya makannya bubur kediri hijau Tapi habis makan itu Pak perut rasanya nggak enak ya Lampung itu lho Oh iya Gitu Kenapa boleh nggak Maksudnya nggak makan nasi Tapi pokoknya diisi Maksud saya gitu Oke Berat badan berapa Ibu? 58 Usia berapa Ibu? Usia? Jadi 155 Usia 67 Oh iya Baik Masih muda sore masih fit ya Masih fit dan masih segar Ibu mudah-mudahan sehat terus ya Terima kasih ya Ibu Nanti kita akan jawab Bu Yohana dari Kediri Terima kasih Pasti-pastinya Pasti banyak juga yang pengen denger jawabannya Gimana nih dok? Jadi Bu Yohana Anda Masih bekerja atau tidak? Maksudnya gini Kalau orang kerja Perlu mikir Ya Otak Bekerja Untuk mikir Perlu karbohidrat Kalau kacang hijau Itu golongannya Protein nabati Jadi Kadar si karbohidratnya Itu bisa dihirap Nah Yang cukup tinggi karbohidrat Adalah nasi Kita jangan terlalu takut Dengan nasi Ya jadi Apalagi Anda pekerja Atau seperti Intan Sering ngomong gini Ini kan Otak butuh energi Harus tetap makan nasi Tapi dipilih nasinya Dipilih yang apa? Bukan nasi putih Dipilihlah nasi-nasi yang tinggi serat Sekarang banyak Nasi untuk orang diabetes Itu tinggi serat Nasi merah seperti ini Ini tinggi serat Nasi yang hitam Itu tinggi serat Porsinya kita kurangin Jadi Menjawab pertanyaan Bu Yohana Jangan Anda hanya makan Kacang hijau Kenapa? Karena urusannya Bikin bubur kacang hijau Ujung-ujungnya Dikasih gula Ujung-ujungnya Dikasih santan Apalagi makan Pakai roti tawar Akhirnya Karbohidratnya Justru yang sederhana Yang simplek Yang mudah diserap Itu yang keliru Menarik sekali Apalagi tadi Kata Bu Yohana Katanya dia perutnya Rasa gak enak Kalau gak enak itu Mungkin Anda Sudah terbiasa Makan nasi Terus Anda sekarang Memangkas Makan nasinya Akhirnya perutnya Terasa tidak enak Campur santan Nah iya Campur santan juga ya Sekarang memang Nasi banyak Nasi hitam Nasi merah Nasi ayam geprek Nasi ayam Nasi kebuli Itu enak semua itu ya Enak semua Ada juga silataki ya Dok yang lagi Sekarang Itu boleh Silataki Kenapa? Karena silataki itu Nasi yang sangat rendah Kalori Nah ini juga dong Ada fakta mitos Yang berada di masyarakat Mengurangi Porsi gula dan garam Minyak juga Serta lemak Adalah salah satu Kunci kesuksesan Diet sehat Ini fakta atau mitos? Anda memasukkan garam Garam tadi bilang Dikurangi Saya gak setuju Kalau garam dikurangi Kenapa? Karena Makanan Rasa enaknya itu Dari ada Garam Kesatu Kedua Garam itu Akan mempertahankan Air Untuk tidak keluar Artinya Kita metabolisme sel Pembakaran di dalam sel Kita kan mau bakar lemak Itu butuh juga H2O Butuh air Jadi kalau gak ada garam Airnya kemana Kebuang semua Nah Kalau Karbohidrat gula Lemak Itu fakta Kalau mau menurunkan Berat badan Kita harus mengurangi Yang kalorinya tinggi Pertama Kedua Yang bahan makanan itu Mudah diserap Artinya Kalau anda makan nasi Anda harus makan nasi Yang tinggi serat Supaya apa? Penyerapannya Lebih perlahan-lahan Tapi jumlah kalori Harus kita kurangi Baik dokter Ada lagi nih Banyak yang tanya Pasti ya Coba nih Merasa gak sukses mungkin Coba Ya halo Halo Ya Selamat siang Halo Halo selamat siang Merdu sekali suaranya Selamat siang Dengan siapa ini? Saya Irma Sinaga Dari Batam Oh Oke Irma Sinaga Dari Batam Apa yang ingin dicurhatkan? Iya ini Dok Saya mau nanyakan Saya kan Usianya Sudah 38 tahun Iya Nah Saya itu Setiap hari jogging Senin sampai Sabtu Nah saya itu Joggingnya wajib Saya targetkan 30 menit Non stop Iya Setelah itu Selesai jogging itu Ya biasalah Saya ngencangkan lengan Bokong Apa yang minimal Saya satu jam Itu Senin sampai Sabtu Nah apakah itu Berlebihan banget ya dokter Olahraga saya Sementara saya Sudah usia 38 tahun Berat badan ibu Saya olahraga Saya setiap hari Konsumsi buah naga Saya gak serupa nasi Siang baru nasi Berat badan saya Kemungkinan sekarang 52 dokter Tinggi badan Tinggi badan saya 148 cm Ya baik Terima kasih ibu Irma ya Terima kasih ibu Irma Jadi gini Ada cara gampang Untuk melihat Berat badan kita Sehat atau tidak Kalau anda mau sehat Berat badan ideal sehat Tinggi badan dikurang 100 Itu ideal sehat Tapi mau ideal penampilan Karena kita orang Asia Orang Indonesia Dari berat badan ideal Kalau untuk penampilan Harus dikurangi lagi Sekitar 10% Jadi Kalau bertinggi anda 148 Yang ideal sehat 48 kg Habis itu Kalau mau cari penampilan Kurangin lagi sekitar 4 kg Atau 5 kg Jadi Berat di sekisaran 43-44 Itu ideal sehat Ideal penampilan Tapi pengaturan makannya Harus yang sehat juga Nah Kembali ke pertanyaan ini Tadi Bagaimana dengan olahraga jogging Yang 30 menit Habis olahraga jogging Dia latihan beban Itu terbalik Kalau anda sudah Banyak Lemaknya terbuah Latihan beban dulu Baru Anda Kardio Kardionya sebenarnya Yang paling bagus Buat bakar lemak apa Jalan cepat Ya Jogging Masih boleh lah Nah Kenapa Saya sarankan Latihan beban dulu Karena pada saat Anda ngangkat-ngangkat beban Itu kadar gula darah Yang dipakai Buat energi Ngangkat beban Akibatnya Kadar gula darah Sudah menurun Pada waktu Anda jalan Dia ngambil Energi kan Ngambilnya dari mana Mau ngambil dari gula Udah berkurang Jadi ngambil dari mana Dari lemak Apalagi Kalau anda jalan cepatnya Kuat 1 jam Itu bagus sekali Jadi Pembakaran lemaknya Akan semakin tinggi Anda sudah latihan beban Toning ototnya Akan bagus Tapi itu Buat orang Yang kelebihan lemaknya Tidak terlalu berlebihan Seperti ini Tadi beratnya kan 52 Tinggi 148 Hanya tinggal buat Cari berat badan ideal Dia tinggal ngurangin 4 kilo Oke Tapi itu setiap hari Gak apa ya dok ya Gak boleh Oh gak boleh Olahraga itu Tidak boleh tiap hari Harus ada istirahatnya Jadi maksimal berapa kali ini dok ya Seminggu Jadi kalau anda sehat-sehat saja Seminggu 5 kali Ada 2 hari istirahat Tapi istirahatnya Jangan Sabtu-Minggu Sabtu Rabu Minggu Kamis Gitu Tadi seling Oh diselang seling Iya Kayaknya kalau lihat dari wajahnya Intan Dia sudah siap mempraktekkan ini ya Setelah ini Sangat siap Dan bagus sekali ya Tadi ingat lagi bahwa Tadi menjawab pertanyaan Dari pemirsa di rumah Dan kita setiap episode Kita bisa mempersiapkan Pertanyaan juga Supaya anda terdiri depan TV Anda bisa konsultasikan Anda bisa curhat juga ya Makasih dokter Sam Makasih dokter Saya yakin hari ini Sangat bermanfaat sekali Dan kita masih belum kehabisan Masih ada lagi informasi Yang akan kita berikan Kali ini coba Lagi banyak duduk depan TV Intan mungkin Seperti Intan yang sering Bawa transfer Kalau pergi naik gunung Ada rasa apa tuh? Di Keril Itu isinya baju Oh iya Make up Oh jadi nyeri leher Tetap ya bu Make up dibawa ke gunung Make up bisa berat apa ya Make up memang dikit dong Lalu pekerja kantoran juga Mungkin ada nyeri-nyeri di pundak Leher Nah ini kita akan bahas mengenai itu Saat lagi Jangan marah-marah tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton